pof inur tidak bisa dimaafkan setelah telah melukai wajahku dengan goresan kukunya melawan pun aku kalah tenaga tentu saja aku kalah aku belum lama selesai operasi cesar uh tiba-tiba bagas jahitan di perut terasa ngilu jaga tolong adikmu ibu dapat uang dari mana ibu mertua meratapi putri gilanya dikiranya aku akan kasihan dengan air mata itu justru aku membencinya karena yang dikhawatirkan hanya setelah aku yang terluka fisik tapi seolah yang kualami hanya masalah biasa krim wajahku saja mahal cantik itu butuh biaya ih ibu nih aku nggak punya uang gajiku dipegang inur lagian listrik di rumah ini aku yang nanggung ibu coba lagi pinjam ke bayu bagus suamiku menolak membantu lagian gajinya aku yang pegang wajar dong aku kan istrinya aku bukan istri yang mewek tunduk mertua mana mungkin aku mau jadi istri bodoh seiring suka membaca jerbung di grup Facebook literasi aku punya banyak cara menundukkan suami tak ada istilah gaji suami dikuasai ibunya tidak aku kan udah minta maaf masa itu aja dibermasalahkan apa kamu bilang kamu kira dengan merusak kulit wajahku bukan masalah yang berat coba aku balas koresan ini di wajahmu baru tahu seperti apa beratnya masalah ini enteng sekali setelah berucap seolah yang kualami hal yang biasa terus aku harus gimana ibu tak punya uang apa tak bisa memaafkanku aku juga nggak mau dikasuskan tolong maafkan setelah Nur ibu mertua memohon lagi Nur setelah juga adikku tolong cari solusinya Mas Jaga juga ikut memohon jika memohon saja masalah bisa selesai dan wajahku kembali seperti semula mungkin bisa kumaafkan tapi wajahku dibuat rusak hingga mengadakan kepala di depan orang sangat memalukan namun aku punya cara membalaskan sakit hati oke ada satu cara jika ingin kasus ini selesai saatnya ku buat setelah tunduk apa Nur tanya ibu mertua iya apa Nur suamiku juga ikut penasaran setelah langsung menatapku tentu menunggu jawaban yang akan ku katakan aku ingin setelah juga merasakan luka seperti wajahku apa suara setelah lantang tentu saja ia terkejut mendengar jawabanku biar ia tahu apa rasanya jika punya kulit wajah digores kuku apa masih menganggap enteng masalah ini rasakan kamu setelah makanya jangan main-main denganku batinku dengan namara belum sepenuhnya tertuangkan tak tapi aku gak mau mana mungkin aku mau wajah seperti itu yis gak deh tuh ia saja terlihat cicik memandang wajahku jika kamu tak ingin dipenjara dan mengeluarkan uang jalan satu-satunya ya harus gitu jadi kita seimbang tunggu-tunggu ide gila macam apa ini Nur jangan berjanda dengan wajah setelah masih gadis dan jika ia punya wajah gitu nanti mana ada lelaki yang mau melamarnya ibu mertua terlihat khawatir lagi ya kekhawatiran seorang ibu pada anak gadisnya tapi aku tak peduli mau ia ibu suamiku atau bukan jika aku disakiti mereka harus dapat balasan Nur jangan gitulah setelah juga adikku kalau ia punya wajah jelek aku tambah malu kamu kan tahu bayu cacat terus wajahmu juga gini jika setelah terlihat jelek apa yang bisa ku banggakan astaga naga lelaki yang bersetatu suamiku ini masih juga memikirkan gengsi apa ia tak memikirkan wajahku kamu lebih memikirkan gengsi mu ketimbang wajahku begini atau jangan-jangan kamu nggak punya rasa kasian mas ih lalu kupukul dengan mas jaga meluapkan amarah tekanya ia berkata seolah aku tak berarti dihidupnya dulu aku bisa saja menerima lamaran lelaki yang jauh lebih kaya darinya tapi karena ia berhasil meyakinkanku aku pun rela tinggal di rumah mertua yang bikin sesak aku kecewa setelah melihat sikapnya kini bahkan ia juga malu dengan kondisi wajahku aduh udah Nur sakit tanganku ditahan kamu malu dengan wajahku aku tidak terima dengan sikapmu jika aku tak ada biaya pengobatan dan beli krim wajahku maka adikmu akan di penjara rasakan punya adik seorang narapidana dan bikin malu keluarga aku tak peduli tenang Nur bukan gitu aku hanya tak ingin terlihat buruk lagian kamu kan tahu kalau teman-temanku gimana kamu masih mikirin kata orang terus aku gimana seketika daraku terasa naik ke upun-upun amarah ini lebih dari biasanya jikapun aku pernah ditampar Rina tak sesakit yang kurasakan sekarang ini suamiku sendiri yang mengatakan malu dengan wajahku ibu tolong carikan solusinya aku udah nggak tahan ini semua gara-gara setelah Mas Jaga melihat ke ibunya bagus cepat desak ibumu biar semuanya panik sekalian hanya terlihat gaya dan tak mengakui bayu saudara setelah tega menjakar wajahku ku pastikan Kelvin tak akan meliriknya lah sikap setelah seperti gadis tak pernah diajari tata kerama Hai rasakan kamu setelah biar nangis sekalian Hai aduh ibu dapat uang dari mana jaga bu kita pinjam empok leha aja aku nggak mau wajahku rusak aku juga nggak mau di penjara rengek setelah pada ibunya Hai kini baru ia takut lah tadi masih cuek seakan tak bersalah Hai Iya Iya Nur besok uang beli krim wajah kamu pasti didapat terus biaya dokter juga gampangnya bicara bahkan nominal berapa saja belum tahu Hai Oke malam ini kufoto wajahku dan kukirim ke orangtuaku jika jam 1 siang besok aku tak dapat uangnya jangan salahkan aku jika kasus ini juga dibantu orangtuaku melaporkannya Aduh Nur kok bawa mama bapakmu sih aku bilang apa nanti ya aku bilang aja semuanya lagian kamu saja tak bisa melindungi kumas padahal ini rumah ibumu kutekan agar masjaka tahu siapa aku jika papaku sudah ikut campur dipastikan masjaka akan babak belur dipukul lapapaku kepala pereman di pasar pagi Aduh jangan Nur kasihan jaga Iya Iya besok uangnya didapat kok lagi ibu mertua berusaha membuat suasana tanpa aman ada uang tentu ada keamanan Oke lima juta setelah besok jam 1 siang ucapku sambil mengajungkan lima jari tangan kanan lima juta setelah dan ibu mertua berucap lantang serempak mata mereka membulat sempurna Hai Iya itu harga mati kok banyak kali tanya setelah kamu kamu kira bayaran dokter kulit murah kamu kira kulit putih glowing ku didapat dengan uang sepuluh ribu saja aku tak level krim murah seperti punyamu aku tahu setelah pakai krim yang dijual di emberan toko harga sepuluh ribu dapat sepasang krim siang dan malam krim murahan dan banyak kandungan merkuri aku tahu itu digambarnya pernah kulihat bertumpuk sampah kotak krim itu yang penting wajahmu putih lagi dan nggak jelek kayak sekarang masa itu aja dipermasalahkan entengnya setelah berucap dan ini semakin membuatku kesal uh ku lempar asbak rokok kaca ke lantai aku kesal ingin rasanya menjambak dan wajahnya sabar Nur sabar masjaka menarikku menuju kamar dengar ya aku tak akan tinggal kiam dan batu balda kalian aku inur dipastikan kamu mendapat ganjaran atas perbuatanmu ku tunjuk setelah dengan mata melotot saat tanganku harus ditarik masjaka tentu ia dan ibunya semakin memasang wajah tegang jika ingin dihargai jangan jadi menantu jengeng lawan selagi mampu agar tidak diinjak-injak itulah ajaran mamaku tentu mama berhasil karena papa berhasil ditaklukan Hai lepaskan mas kamu harus sabar ayo istirahat dulu besok kita bicarakan lagi masjaka tetap menarik tanganku hingga gini aku sudah di dalam kamar duduk dulu biar ku buatkan teh ingat jika kamu marah-marah anak kita gimana bukankah marah-marah buat kulit keriput aku duduk di tepi ranjang melihat anakku tertidur lelap emosiku langsung turun ya masjaka benar juga untuk masalah itu masih bisa dibicarakan besok Hai astaga sialnya hari ini niat menemani setelah bertemu Kelvin berakhir dengan kulit wajahku rusak setelah kupikir-pikir ini juga salah Rina ia memancing emosiku hingga mulut ini tak bisa ditahan uh bodohnya aku terpancing ucapan Rina Hai mas-mas ku sentuh lengan masjaka apaan sih Nur aku ngantuk nih jawab masjaka tanpa menoleh padaku mata belum mau terpejam masjaka tidur membelakangiku biasanya ia mengejut kening atau minta aku melakukan kewajiban sebagai istri tapi malam ini apakah ia hanya tertarik dengan wajahku mendadak dadaku sesak memikirkannya Oke Nur sabar besok kita tak ada solusinya ada jalan untuk membalaskan setelah kumamku dihati karena ada sepintas ide yang kuberikan jika uang lima juta takku dapat Hai mana uangnya ini sudah jam 1 pintaku dengan nada kesal setelah saya yang sedang main ponsel lalu mengalihkan pandangan padaku sabar nabah ibu lagi cari pinjaman jawabnya kok lama emang pinjam kemana ke empok leha kamu tunggu aja ntar lagi ibu datang ini sudah lewat sepuluh menit Hai Nur inur tiba-tiba terdengar suara ibu mertua dari arah pintu ku alihkan pandangan ke asal suara ini uangnya ucap ibu mertua sambil melangkah menyodorkan uang yang di gulung terikat karet tapi kok tipis biasanya lima juta tak setipis itu betul dugaanku semalam Tuhan ibuku pasti carikan uang itu timbal setelah seperti lepas dari masalah ini Hai ini Nur ku terima uang dari ibu mertua bentar ku hitung dulu bu tapi tapi kenapa bu tanyaku belum menghitung uang itu ibu cuma sanggup tiga juta Nur lagian leha hanya bisa pinjamin segitu liri ibu apa tentu saja aku tak terima aku akan melanjutkan kasus ini sambungku mengertak Hai loh kan masih mendingan daripada enggak sama sekali kamu kira wajahku bisa kembali cantik dengan tiga juta saja lima juta pun belum tentu bisa ini lantaran ku diskon karena kamu adik suamiku Hai terus aku harus gimana aku belum punya kerja jadi dapat uang dari mana hai oke jika kamu belum dapat kerjaan maka aku beri kerjaan beneran Nur wah bagus itu setelah dapat kerja nanti gajinya bisa bayar sisa yang dua juta wajah ibu mertua baru pacara belum tahu dia kerja apaan yang yang akan kuberikan ya aku pasti bisa kerja meskipun belum wisuda S1 tapi aku juga tamat D3 tenang aja kerjaan kantoran pasti aku bisa Wow percaya diri sekali setelah ku beri kerjaan kantoran Halo mana aku mau baik sama penjahat Hai selama wajahku belum sembuh kamu melakukan semua pekerjaan rumah mencuci baju cuci piring bersihkan rumah dan masak untukku ya seperti yang pernah dilakukan Rina lumayan dapat pembantu baru setelah justru mangap terkejut tentunya Hai jadi bukan kerja kantoran ya enggak labu udah jahat kok dikasih kerjaan enak lagian cari kerja tuh susah lah dia siapa dengan nada meremehkan ku lirik setelah aku nggak mau kukuku bisa patah nyuci lah kita nggak ada mesin cuci terus aku nggak bisa masak justru itu yang aku inginkan wajahku juga perbuatan kukumu jika tak bisa masak belajar sana atau beli masakan dengan uangmu atau mungkin lebih enak tidur di penjara ya Hai ibu rengek setelah udah setuju aja nanti ibu bantu nggak boleh ibu udah tua dan aku masih punya perasaan ini harga mati buat setelah aku yakin mas jaka tak akan bisa berkutik nanti setelah ia pulang kerja bisa disaksikan jika setelah bisa kubuat seperti pembantu Hai bersambung Hai 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 Terima kasih.